siapkan 750 ml air putih 1 saset santan ukuran 60 ml 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 2 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk kemudian masak sambil diaduk hingga tercampur rata dan sampai mendidih jika sudah mendidih kemudian tuang ke dalam wadah masukkan 1 kg kacang kupas yang sudah dicuci bersih pastikan semua kacang terendam semua kemudian diamkan kurang lebih selama 2-3 jam jika sudah didiamkan selama beberapa jam kemudian ini airnya akan menyusut lalu kita aduk sebentar kemudian panaskan minyak goreng secukupnya ambil sedikit kacang yang sudah kita tiriskan lanjut kita goreng sesekali kita balik agar matang kacangnya merata jika kacang sudah terlihat kuning keemasan kemudian diangkat lalu tiriskan untuk menggoreng kacang jangan sampai warnanya kuning kecoklatan karena jika kacang setelah diangkat juga proses pematangannya masih ada jika kacang sudah selesai digoreng semua kemudian ini saya letak di nampan saya ratakan agar kacangnya cepat dingin untuk selanjutnya siapkan bawang putih sebanyak 9 siung kemudian ini kita iris-iris jika sudah selesai diiris kemudian kita cuci dengan air putih aduk sebentar agar getahnya hilang kemudian kita tiriskan selesai ditiriskan kemudian tambahkan sedikit garam kemudian diratakan agar semua bagian terkena garam kemudian goreng sampai warna kuning keemasan ini saya goreng barengan dengan daun jeruk purut sebanyak 11 lembar yang sudah dicuci bersih dan saya potong-potong tetapi tidak terekam kemudian saya tabur di atas kacangnya jika semua sudah dingin sudah bisa dipindah ke dalam toples selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati